Intro Mungkin perihal isu perpisahan Kalina dan Mbak Insan sendiri, saya silakan Ya, perpisahan Kalina sama Insan Nasaruddin itu betul Mereka sudah pisah rumah Dan sudah kurang 2 minggu yang lalu Alasannya mungkin Bang? Alasannya saya nggak tahu kalau soal alasan Mereka sih, saya lihat sebetulnya baik-baik aja Dan mereka bisa juga secara baik-baik Nggak ada gerbutan apa-apa Bahkan sampai hari ini komunikasinya juga masih baik Insan dengan Kalina masih terus komunikasi Oh, saya nggak tahu kalau soal siapa yang minta duluan Cuma tiba-tiba udah bisa rumah aja Kalau minta rumah udah berapa lama Bang? 2 minggu yang lalu mereka sudah bisa rumah Berapa usia pernegangannya berapa lama Bang? Ya, sekitar 3 bulan ya 3 bulan ya Ya Kaget, kaget banget Saya sudah coba Bicarakan dengan Insannya sendiri Dan ya kita lihatlah Nanti mungkin sekarang mungkin Mereka masih sama-sama berpikir dulu ya Saya berdoa supaya Ya, saya juga minta Rekan-rekan wartawan juga Dukung dalam doa Supaya kalau bisa mereka bersatu lagi lah Nah, setelah itu bisa ngomong apa aja sama Abang? Nggak ada ngomong apa-apa Cuma tiba-tiba udah bisa Terus Saya lihat bahwa dia Sudah nggak di rumah Kalina lagi Sudah lebih banyak di Cibubur Saya juga nggak mau banyak bertanya ya Usah rumah tangga mereka Jadi saya nggak mau ingin campur Tapi selama mereka Mereka lihat tangga ada Lagi-lagi yang kejanggalannya Abang Saya lihat sih nggak ada Soalnya mereka doang Mesra sekali soalnya Jalan kemana-mana Mesra Karena bikin Orang lihat juga Iri juga Saya nggak tahu ada masalah atau tidak Kalau masalah Soalnya mereka sampai hari ini Komunikasi baik Itu yang saya nggak tahu Perkenalan mereka berdua itu Dua tahun yang lalu Di Polda Metro Jaya Isla Insang Ketemu Kalina Lalu kemudian Insang sebagai lawyernya juga Kebetulan waktu itu juga Saya dengan Insang Pegang perkaranya Perkaranya Istrinya Istrinya Padla Lira Firna Lira Firna Nah disitu juga Insang Masalah umroh itu ya Umroh bodong itu Apa itu Berapa? Ada isu will Orang itu Oh itu saya nggak tahu Kalau will Saya sama sekali nggak tahu Jadi Tiba-tiba udah pisah Begitu Saya mau tanya Insang juga Saya nggak Nggak enak lah Nggak Itu semua tanya Begitu soalnya Mereka sudah Sama-sama dewasa Dan Itu pilihan terbaik Mereka mungkin Bagi mereka itu Pilihan terbaik Saya percaya bahwa Nggak ada manusia Di dunia ini Nikah mau berpisah Dan Insang sama Kalina Juga sama Tapi kita tahu bahwa Lahir Jodoh Sampai meninggal Itu hanya Tuhan yang tahu Apa alasan Mereka sudah memutuskan Menikah secara agama Tidak secara negara Tidak meresmikanlah Secara negara Tidak secara agama Nah itu Saya juga kurang tahu Kenapa mereka Menikah secara sirih Dan tidak dikaua Tadinya sih Mereka rencananya Itu Oktober itu Mau adakan Besar-besaran Di Resepsia Di bulan Oktober Tetapi Tiba-tiba ya Sudah begini Saya berdoa Supaya kalau bisa Sih mereka Rujuk lagi Kenapa? 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 Status Kalina Si Instagramnya Adanya Manusia itu Hakim yang paling kejam Membunyai Tuhan Menghubungan mereka ini Bang Kalau Suara status itu Saya kurang Tanggapan saya sih Penilaian Manusia itu Masing-masing Dia Menilai Orang lain ya Itu Pandangan kita Berbeda-beda Jadi Soal status itu Saya pikir Itu status yang Dibuat oleh Kalina Itu Pemikiran dia Yang dia Mungkin perasaan dia Dia ungkapkan disitu Tapi soal Mau tanggapi itu Saya ditanggapilah Terakhir Kita Dinner bareng Saya Insan dengan Kalina Itu di Hotel Grand Hyatt Lalu Ya udah Ketemu terakhir disitu Memang kita Ada ketemu Beberapa kali Tetapi Itu yang terakhir kali Itu di Hotel Grand Hyatt Terus Mereka menikah Sampai sekarang Saya gak ketemu Kalina Kalau Insan sering Karena Kita sama-sama Selalu Belak perkara Terus dari dulu Saya sering jalan Dengan Insan Anak adik saya Keluarga kita Sering jalan Kalau itu Insan belum Ngomong ke saya Tapi kalau Diminta untuk Media Dimediasikan Saya akan Coba Untuk Lakukan itu Ini Karena nikah siri Makanya Kalau di Kawaf Dia butuh Lawyer Tapi karena nikah siri Dia gak butuh lawyer Oke bang Ini kan Bang Insan Tidak muncul ke media Ramenya pembiltan Mungkin Kenapa bang Bang Insan Saat ini Lagi sibuk Urus gugatan Di pengadilan negeri Jakarta Pusat Dia menangani perkara Jadi Pemasukkan gugatan itu Bukan Siang malam Kita mesti Konsentrasi Untuk perkara itu Makanya dia Minta saya Supaya Minta saya Untuk jadi Jurubicaranya dia Justru itulah Makanya Dia suruh saya Minta saya Supaya jadi Jurubicaranya dia Sehingga dia bisa Konsentrasi Di pembelaan itu Ya Cukup senang juga Ada bangganya juga Kalau soal tahu itu Hanya Tuhan yang tahu Kita kan sebagai manusia biasa Justru saya berdoa Supaya mereka Sampai oma-opa Tetapi Ya kejadiannya Sudah begini Itu Rahasia Tuhan lah Terus Ada 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 Waktu kita sedang makan-makan Saya Waktu makan di Grand Hyatt itu Saya bilang bahwa Ya Bahkan saya Sambil bercanda Saya bilang ke Kalina Kalau insan dia macam-macam Lapor saya Nanti saya menghajar dia Saya berdoa supaya kalian bisa sampai oma-oppa, langgeng, punya cucu, nanti punya anak, punya cucu, ya seperti itu, banyak juga saya kasih masukan, nasihat-nasihat buat dia. Apa masalah pernikahan keluarga, masalah sebetulnya kan setuju semua, masalah sebetulnya kan? Keluarga setuju semua. Dari pihak keluarganya, insya maupun keluarganya, kalian setuju semua. Masalah pernikahan, makanya itu semua kan? Ada. Ada. Bagaimana perlengkapan keluarga? Iya, betul.